Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang cuan Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan buat teman-teman semua Semoga kita semua menjadi orang sukses di tahun 2024 ini Amin mantap jiwa ya Tetap ya kan kawan saya cangkir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama ya Untuk market capnya masih di area 1,64 triliun ya teman-teman ya Bitcoin dominance masih stabil di area 49,8 Fair and grid juga masih sama di area 57 Dalam range netral Kalau kita lihat untuk kinerja daripada bitcoin sendiri teman-teman ya Di sini bisa kita pantau Dia cukup stabil ya di level 41.000 USD Teman-teman 41, sekian lah Nah yang perlu kita antisipasi adalah Penurunan daripada bitcoin ya kan Ada potensi yang cukup besar nih Buat dia retracement atau koreksi Sampai di level 35 atau 36.000 USD lah 35 sampai 37an Itu ada potensi cukup besar buat koreksi sampai situ Dan kalau kita lihat teman-teman ya Ketika bitcoin ini nanti memang bisa nyampe di range harga 35.000 kembali Ya di sini akan berefek cukup Negatif ya terhadap altcoin juga Nah di sini teman-teman kalau kita lihat ya Mayoritas di sini ya merah merona-rona Ya bandingannya ya 50 banding 50 lah ya 50% dalam kondisi udah mulai recover 50% nya masih dalam kondisi yang merah merona-rona Nah di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik Datang daripada Siba Inu teman-teman ya Kalau kita lihat Siba ini udah mulai recover nih Sebesar 1,87% sampai di area 2%an lah ya Per video ini dibuat teman-teman Dan kalau kita lihat kinerja dari Siba Inu sendiri Dia udah menduduki peringkat ke 16 via coin market cap Dan harganya di area 94.17 teman-teman ya Dan kalau kita cek di area Shibarium Scan ya teman-teman Untuk total transaksi yang sudah terjadi di range 296,9 juta transaksi Sejak dia diluncurkan dan kalau kita lihat dari kinerja transaksi dailynya Atau harianya Di sini memang terjadi penurunan yang cukup signifikan Dari range transaksi 7,6-7,4 jutaan ya Kali ini berada di area 1,96 jutaan Kemarin itu sempat di area 2,6 Tapi di sini mengalami penurunan kembali di level 1,9 jutaan Teman-teman ya kita tinggal menunggu nih ya Akankah ada sesuatu hal di balik penurunan ini Atau memang kondisi daripada keadaan alcoin yang memang memburuk gitu teman-teman ya Dan kita juga tinggal menunggu pembakaran kloter berikutnya teman-teman Karena di sini 25.000 USD itu sudah mencapai ambang batasnya ya Maklumlah ya pembakarannya memang masih terjadi manual Ya mungkin pembakarannya juga membutuhkan proses Ya kita tunggu hardfrog ya yang notabene-nya akan mengalihkan pembakaran manual menjadi otomatis ya Jadi nanti ketika sudah mencapai ambang batas 25.000 USD akan secara otomatis terbakar Kalau saat ini kan enggak ya karena masih sistem manual ya kita tinggal menunggu timnya untuk mengomper nih ya kan Bond ini dijadikan USDT baru dibelikan si Baenu lalu dikirim ke Dead Wallet gitu teman-teman ya Kita tunggu saja kloter berikutnya untuk pembakaran karena ambang batasnya sudah tercapai Nah informasi menarik dari Watcher Guru teman-teman Dimana si Baenu diperkirakan mencapai 4 cent Inilah saatnya oke 4 cent teman-teman ya Sedangkan target daripada si Barmi itu adalah 1 cent Ya 1 cent dream Kali ini ke 4 cent gitu Apa enggak auto kaya kita ya kan Apa enggak auto puluh senyum Ya semoga saja sih ya Semoga saja bisa terrealisasi Kalau saya enggak mulu-mulu harus ke 1 cent 4 cent teman-teman ya Cukup dia ke 10 rupiah gitu Atau 5 rupiah Wow Udah Full senyum gitu ya kan Nah apalagi sampai ke 4 cent Nah si Baenu mata uang digital bertema anjing yang menarik minat komunitas mata uang kripto Saat ini menyaksikan gelombang positif baru Meskipun mengalami penurunan yang cukup besar dari puncaknya pada bulan Oktober 2021 Telekaon ya sumber wawasan pasar terkemuka telah mengungkapkan perkiraan yang menunjukkan bahwa Si Baenu berpotensi mencapai tolak ukur yang banyak dibicarakan yaitu di area 4 cent Antara tahun 2030 sampai di area 2040 Ya kan Pertanyaannya ya kan Apakah kita masih menemui tahun itu gitu ya kan Pertanyaannya itu Maka dari itu kan Semoga saja sebelum di tahun 2030 One cent dream itu seharusnya udah tercapek ya kan Minimal kan disini 2030 Maksimalnya di 2040 Ini akan mencapai ke one cent dream Berarti di tahun 2024 ini sampai di tahun 2030 Kemungkinan teman-teman one cent dream juga pasti akan tercapai gitu ya kan Kalau menurut data atau analisis si telakawan ini gitu teman-teman ya Jadi lintas volatil si Baenu ya sejak diluncurkan pada bulan Agustus 2020 Si Baenu telah memulai perjalanan roller coaster Mencapai level tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya Pada bulan Oktober 2021 Yang dimana mata uang kripto ini mengalami lonjakan pesat Mengalami kenaikan beberapa juta persen Diikuti dengan penurunan tajam saat ini Nah si Baenu turun lebih dari 80 persen Di puncaknya yaitu di area 8.616 ya 8.616 dengan 0,40 di belakang koma pada tahun 2021 Yang dimana ini sempat menyentuh di level harga 1, sekian rupiah ya kan Nah meskipun menghadapi tantangan yang signifikan Pendukung setia dan investor tetap berharap bahwa kripto koransi dapat memulihkan momentum yang hilang Teman-teman seperti itu ya Jadi perkiraan si telakawan ini Yang dimana si Baenu telah menghidupkan kembali antusiasme anggota komunitas Meskipun jangka waktu untuk mencapai target ambisius 4 sen Ditetapkan antara tahun 2030 sampai di tahun 2040 Jadi proyek tersebut semakin meluas dengan berspekulasi bahwa Siba berpotensi mencapai angka tertinggi sepanjang masa sebesar 1 dolar pada akhir tahun 2050 Penting untuk berhati-hati karena prediksi ini pada dasarnya bersifat spekulatif Benar ya teman-teman ya Mengandalkan data yang ada dan tren pasar yang berlaku Nah mungkin si telakuan ini mengambil Apa ya Prediksi ini teman-teman ya Dengan kinerja daripada si Baenu saat ini Yang memang notabene ya ibarat kata ini adalah Kalau di ibarat katakan negara saat ini sedang berkembang Negara berkembang itu teman-teman Untuk mencoba ke negara maju Seperti itu ya Nah perkembangan apa yang ditawarkan oleh si Baenu Ya kan yang berpotensi nih Banyak orang yang berharap si Baenu bisa ke 1 cent dream Bahkan ke 4 cent gitu teman-teman ya Yang dimana Salah satu pemicu atau spekulasi adalah Pembakaran daripada si Baenu ya Juice cash daripada si Baenu juga sudah meluas Di dunia nyata gitu teman-teman Untuk membayar segala sesuatu hal yang sudah diterima Dari platform-platform atau entitas besar lah ya Dan kalau kita lihat juga teman-teman Si Baenu kan menawarkan teknologi barunya Yang diberi nama Sibarium Lapisan layer 2 Yang tercipta tujuan utamanya adalah Untuk mengurangi supply daripada si Baenu gitu teman-teman ya Jadi ya bisa dikatakan Sekelas token map yang cukup komplit Menawarkan sesuatu hal yaitu Siba gitu teman-teman ya Cukup komplit ya Dia menawarkan blockchain Ya dia menawarkan pembayaran di beberapa entitas besar Dan perhotelan, pesawat, beli mobil dan sebagainya gitu teman-teman ya Sekelas token map yang bisa masuk ke ranah pembayaran seperti ini Yang gak semuanya bisa masuk teman-teman ya Jadi kalau saya pribadi untuk ngehold daripada si Baenu sendiri ya kan Sebenarnya saya gak begitu khawatir juga sih ya Mau rakul gitu Jauh dari kata rakul kalau menurut saya pribadi teman-teman Meskipun ini ditinggal tim, ditinggal pengembang Ini tetap bisa berjalan teman-teman Karena apa? Udah dibekali sesuatu yang notabene-nya bisa berkembang Salah satunya yaitu blockchain Ya Sibarium gitu teman-teman ya PR daripada tim si Baenu adalah pengurangan suplai itu aja Ketika suplainya memang benar-benar mungkin sudah terburn 80% ya kan 70% mungkin harga daripada si Baenu ini akan di atas range 1 rupiah Ya bahkan 2 rupiah atau 5 rupiah juga bisa Mungkin seperti itu ya Oke mungkin ini dulu tetap disclaimer teman-teman Dan salam cuan